Hai guys jumpa lagi di mikrotik tutorial dan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutannya QoS yaitu mengenai burst seperti apa burst dan untuk apa burst simak pada video ini tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang terbaru setelah kami mengupload video QoS yang pertama yang soal introduction ada banyak pertanyaan sebetulnya mengenai bagaimana cara menggunakannya apakah betul bisa seperti itu nah sebelum kita sampai ke implementasi sebelum kita sampai ke contoh-contoh yang real kita akan membahas salah satu fitur pada QoS yaitu burst misalnya kita punya bandwidth total 10 Mbps dan kita punya 10 customer maka secara logis secara logika sederhana setiap customer akan mendapatkan bandwidth 1 Mbps ini berjalan baik sebetulnya nggak ada masalah karena semua terbagi rata kalau semua menggunakan bandwidth secara bersamaan juga nggak akan jadi masalah karena tidak saling mengganggu tetapi untuk customer yang menggunakan bandwidth hanya sekali-sekali saja dia tetap hanya bisa 1 Mbps padahal mungkin ada bandwidth sisa yang bisa digunakan tetapi tentu saja kalau ada customer yang dia download terus-terusan nggak berhenti-berhenti kita akan jaga bahwa dia hanya 1 Mbps supaya tidak mengganggu yang lain kadang-kadang fitur supaya customer itu bisa naik di atas limit itulah yang membuat customer akan merasa bahwa bandwidthnya cepat inilah fitur yang disebut dengan burst di Mikrotik ini disebut dengan burst jadi bagaimana kita bisa mengalokasikan bandwidth tambahan di atas max limit kepada customer atau kepada klien yang tidak menggunakan bandwidth secara terus-menerus disinilah kita nanti akan belajar kalkulasinya seperti apa sih jadi misalnya ada customer yang dia hanya browsing sekali klik browsing kemudian dia baca hasil browsingnya itu kan berarti bandwidthnya tidak terpakai terus-menerus customer-customer seperti inilah yang akan bisa merasakan enaknya burst jadi kalau tadi misalnya kita punya max limit 1 Mega bisa kita alokasikan oke untuk yang customer nya tidak download terus-terusan atau tidak menggunakan bandwidth terus-terusan dia bisa bersampai misalnya 3 Mbps atau 5 Mbps tergantung perhitungan burst kita itu contoh penggunaannya dan ini sangat bagus untuk experience dari user sehingga user tidak merasa bahwa wah bandwidthnya kok pelan ya oh ini bisa 5 Mbps kok gitu tetapi kalau ada customer yang download terus nggak berhenti-berhenti atau dia menggunakan untuk hal yang lain pokoknya bandwidthnya dipakai terus tidak berhenti-berhenti maka customer tersebut akan rata terus mendapatkan 1 Mbps di sini kita lihat di Winbox jadi kalau kita lihat di Winbox fitur burst ini ada di simple queue dan juga ada di Q3 di simple queue ada di halaman general itu setelah max limit itu adalah parameter untuk burst kemudian di Q3 juga ada setelah limit add max limit di bawahnya itu ada burst secara default burst nya adalah nol artinya tidak ada burst jadi kalau kita tidak mengkonfigurasi apapun router mikrotik tidak akan memberikan burst apapun Nah itu tadi konsep mengenai burst dan contoh penggunaannya sekarang kita akan bahas di sini ada tiga parameter utama untuk burst yang pertama adalah burst limit kemudian burst threshold dan juga burst time tiga parameter ini yang akan kita pakai dan ini kita gabungkan nanti dengan parameter max limit untuk menentukan apakah customer boleh naik sampai burst limit atau dia cukup hanya max limit dari penjelasan tadi sudah jelas satu bahwa yang namanya burst limit itu nilainya selalu akan lebih tinggi dari max limit jadi jangan pernah membuat setting atau konfigurasi dimana burst limitnya di bawah max limit karena sama aja nggak akan jalan karena burst itu untuk naik setelah max limit kemudian ada burst threshold burst threshold ini adalah nilai yang dipakai untuk membandingkan apakah rata-rata penggunaannya itu di atas threshold atau tidak jadi misalnya kita buat thresholdnya 2 mbps kalau customer tersebut rata-ratanya penggunaannya di bawah 2 mbps maka customer tersebut bisa naik hingga burst limit tetapi kalau dia rata-ratanya di atas burst threshold maka customer tersebut hanya boleh mendapatkan traffic sebesar max limit jadi burst threshold inilah yang akan mengkalkulasi apakah customer itu boleh naik ke burst limit atau cukup hanya sampai max limit kemudian ada satu lagi yang disebut dengan burst time di sini banyak pengguna mikrotik yang salah mengerti menganggap bahwa burst time itu adalah waktu yang diizinkan diizinkan untuk burst lupakan konsep itu karena itu salah besar burst time adalah waktu atau rentang waktu yang digunakan router menghitung rata-rata contohnya misalnya burst time nya adalah 8ms berarti rata-rata penggunanya dihitung dalam 8 detik terakhir jadi sama sekali burst time ini tidak ada hubungannya dengan berapa lama seorang customer boleh burst beda ini adalah waktu yang digunakan untuk menghitung rata-rata untuk menentukan apakah dia di bawah threshold atau di atas threshold nah jadi setelah kita tahu burst time kemudian burst limit dan burst threshold router itu akan melakukan kalkulasi perhitungan rata-rata sebanyak 16 kali selama burst time tersebut jadi kalau kita misalnya burst time nya adalah 16 detik maka router akan melakukan kalkulasi setiap detik karena router akan melakukan kalkulasi sebanyak 16 kali dan burst time nya 16 maka kalkulasi akan dilakukan setiap detik kemudian kita akan lihat contoh paling gampang kalau kita mau tes kita lihat contoh disini ada grafik ada diagram di mana contohnya adalah pertama max limit nya 8mbps jadi kalau tidak ada burst maka customer akan traffic nya selalu mendapatkan 8mbps kemudian ada burst threshold disini burst threshold nya adalah 10mbps kemudian ada burst limit dimana burst limit nya adalah 20mbps jadi burst limit 20mbps burst threshold nya 10mbps max limit nya 8mbps jadi max limit diatasnya ada threshold diatasnya lagi ada burst limit kemudian disini saya tentukan burst time nya adalah 8 second dan kita akan coba buat simulasinya kita akan hitung per detik jadi kita tidak seperti router yang mengkalkulasi 16x disini kita akan coba kalkulasi per detik saja karena nanti hasilnya juga akan mirip jadi pertama kali sebelum customer menggunakan bandwidth sama sekali di detik pertama customer akan boleh naik sampai burst limit kenapa? karena pada saat itu rata-rata sebelumnya itu kan 0 karena belum dipakai rata-ratanya 0 maka customer boleh naik hingga burst limit 20mbps berarti traffic nya 20mbps dan kalau kita hitung rata-ratanya dalam 8 detik terakhir itu karena sebelumnya belum ada jadi 20 dibagi dengan 8 itu adalah 2,5 nah sekarang rata-ratanya 2,5mbps di detik pertama kita akan masuk ke detik kedua karena 2,5mbps masih lebih rendah dari threshold threshold nya 10 maka di detik kedua customer nya masih boleh burst limit 20mbps lagi kita hitung lagi rata-ratanya rata-ratanya adalah sekarang 5mbps 40 dibagi 8 kemudian detik ketiga masih boleh burst limit lagi dan rata-ratanya sekarang adalah 7,5mbps kemudian kita masuk ke detik keempat masih 20mbps disini rata-ratanya sudah 10mbps teman-teman tahu bahwa threshold nya adalah 10mbps dan rata-ratanya juga 10mbps artinya apa? artinya detik berikutnya customer tersebut hanya boleh mendapatkan bandwidth sebesar max limit max limit nya disini adalah 8mbps jadi di detik berikutnya customer itu hanya akan bisa mendapatkan bandwidth sebesar 8mbps tidak bisa lagi 20mbps kemudian kita hitung kalkulasi untuk rata-ratanya terus di detik kelima ini rata-ratanya adalah 11 detik kemudian karena masih di atas threshold masih maksimal masih bandwidth nya hanya max limit masih rata-ratanya adalah 12mbps detik ke-7 masih 8mbps disini rata-ratanya adalah 13mbps detik ke-8 mungkin customer nya sedang tidak terlalu menggunakan dia hanya pakai 4mbps kita hitung rata-ratanya terus ini masih di atas threshold kemudian detik ke-9 itu mungkin dia pakenya lebih pelan lagi hanya 2mbps rata-ratanya mulai turun disini karena sudah di bawah max limit dan di bawah threshold kemudian di detik ke-10 dia menggunakan 2mbps lagi dan ini rata-ratanya sekarang sudah 9mbps 9mbps ini dia sudah di bawah threshold karena threshold nya adalah 10mbps karena itu sebetulnya setelah detik ke-10 ini customer itu bisa menggunakan lagi bandwidth sebesar burst limit bisa ya jadi tidak selalu digunakan karena kalau memang customer nya tidak menggunakan ya berarti tidak digunakan disini mungkin customer nya masih belum menggunakan bandwidth sebesar limit masih 2mbps rata-ratanya turun terus kemudian detik ke-12 juga masih rendah penggunaannya detik ke-13 juga masih rendah penggunaannya nah sekarang mungkin dia ngeklik lagi mau ngeklik download sesuatu karena rata-ratanya saat ini jauh di bawah threshold atau karena rata-ratanya saat ini di bawah threshold maka detik berikutnya pada saat dia membutuhkan bandwidth dia bisa naik lagi hingga burst limit jadi bisa naik lagi hingga burst limit dan ini rata-ratanya akan dikalkulasi lagi dan tentu pasti akan mulai naik lagi disini mungkin dia masih pakai terus burst limit rata-ratanya naik lagi masih pakai terus rata-ratanya masih naik lagi kemudian di detik ke-17 ini dia menggunakan masih 20mbps sesuai burst limit disini rata-ratanya detik ke-17 adalah 11mbps di atas threshold karena itu apa? karena itu detik berikutnya atau detik ke-18 maka customer tersebut tidak bisa lagi mendapatkan burst limit tapi mendapatkan hanya sebesar max limit atau 8mbps dan akan selalu dihitung terus rata-ratanya jadi begitu rata-ratanya di bawah burst threshold maka detik berikutnya atau saat perhitungan berikutnya customer tersebut bisa naik hingga burst limit akan selalu seperti ini jadi untuk customer-customer yang tidak selalu menggunakan bandwidth terus-terusan dia akan bisa mendapatkan bandwidth yang luar biasa cepat bayangkan ada langganan 8mbps tapi bisa burst disini contoh ini bisa sampai 20mbps ini akan membuat experience yang sangat bagus untuk user bahwa bandwidthnya cepat bahwa bandwidthnya memang asik gitu ya untuk digunakan untuk browsing untuk yang lain-lain ini adalah salah satu contoh atau salah satu fitur di mikrotik yang bisa kita gunakan untuk memberikan bandwidth di atas max limit burst selain burst sebetulnya ada satu lagi fitur di mikrotik yang bisa kita gunakan mirip sekali cara kerjanya seperti burst tapi cara kalkulasinya berbeda disini kalau kita lihat di simple queue itu ada yang disebut dengan bucket ya itu ada di bagian advance disini ada bucket size dimana secara default tertulis 0,1 rasionya kemudian di Q3 juga ada bucket disini juga 0,1 jadi kalau kita tidak mengkonfigurasi apa-apa router mikrotik memberikan default value 0,1 pertanyaannya sekarang mungkin cara menggunakan bucket size seperti apa bucket size itu adalah rasio terhadap max limit jadi misalnya kita isi bucket size nya 1 artinya apa artinya router memberikan pinjaman kepada customer tersebut sebesar max limit misalnya bandwidthnya 10 Mbps seperti tadi maka router memberikan allowance customer tersebut boleh naik di atas max limit sebesar 10 Mbps kalau 10 Mbps ini sudah habis maka customer tersebut hanya bisa browsing hingga max limit saja tidak bisa di atas max limit kemudian kalau dia browsing atau menggunakannya di bawah max limit maka customer akan mengkalkulasi ulang dan dia akan mendapatkan jatah tambahan lagi kalau dia lama tidak pakai maka dia akan mendapatkan allowance lagi atau mendapatkan pinjaman lagi sebesar 10 Mbps lagi pada saat dia pakai kalau habis maka akan turun lagi hingga max limit perhitungannya seperti itu mungkin bisa dilihat di beberapa presentasi kami di MUM ada yang membahas mengenai token bucket ini dan juga perbandingannya dengan burst jadi supaya tidak bingung harus pilih salah satu mau pakai burst atau mau pakai token bucket dari hasil tes di kami antara burst dan token bucket secara CPU load tidak terlalu beda jauh jadi silahkan digunakan sesuai dengan selera masing-masing karena cara kerjanya sangat mirip dan juga efeknya kepada user juga sangat mirip nah demikianlah penjelasan mengenai burst dan juga token bucket dimana fitur ini bisa memberikan tambahan bandwidth kepada customer kita satu hal yang harus diingat adalah kalau kita memang tidak punya spare bandwidth ya mungkin burst ini tidak bisa digunakan jadi burst ini hanya akan jalan kalau kita sebagai induknya atau kita sebagai ISP nya mempunyai sisa bandwidth yang untuk diberikan sebagai burst jadi jangan berharap kalau memang bandwidth kita sudah habis kemudian kita kasih burst ya pasti tidak akan jalan juga mungkin teman-teman punya pengalaman menarik cara menggunakan burst atau menggunakan QS bisa tulis di komen-komen di bawah ini dan kita akan bahas pada video selanjutnya kemudian juga kalau merasa bahwa konten ini bermanfaat tolong ikut share konten ini sehingga makin banyak teman-teman yang juga bisa melihat video ini jangan lupa subscribe klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video berikutnya sampai jumpa pada video QS berikutnya sub indo by broth3rmax